pulang bisa lari cepat enggak cepat kenapa dia tulang belakang inilah kekuatan yang kita lupakan ya kekuatan tulang belakang maka kata Rasulullah makan untuk apa Cukuplah makan untuk menegakkan tulang belakang jadi makanan tuh untuk menegakkan tulang belakang intinya makan menghasilkan kekuatan bukan kenyang makan menghasilkan kekuatan makanlah untuk mendapatkan kekuatan dari mana kekuatan dari tulang belakang bukan dari perut tulang belakang dimakan tulang belakang jadi orang-orang zaman dulu yang dilakukan adalah tulang belakang coba kata Rasulullah kata Rasulullah s.a.w. kalau kita apa ajarkan anak-anak kamu apa berkuda terus berenang memanah kenapa hanya tiga itu coba ya kalau seandainya anak bayi di bedong diketkan bisa gerak nggak bisa tulang belakang yang bergerak tangan nggak bisa kaki nggak bisa kalau gatal dia gerakan gimana dia lihat lihat ya tulang belakang itu gimana bisa gerakannya bisa bisa dia bisa maju ya mobil merempet bisa jalan bisa jalan dia semua bisa berguling bisa dia masih bisa berkelahi tanpa apa kalau dia dan kekuatan tulang belakang lebih besar daripada tulang tangan kalau kita pukul dengan tak tulang samping paling sakit luar tapi kalau dengan tulang apa tulang belakang bisa kelempar masuk ke dalam bisa kelempar ya maka tuh inti-inti kekuatan dalam belakang itu ada dimana di tulang nah jadi dengan diikat masih bisa bergerak ya dan tulang tulang belakang itu penting tulang belakang kalau anak di bedong dia tulang itu akan tumbuh dengan sempurna jadi udah besarnya tuh nggak mungkin ada penyakitan kayak sekarang nih ya jadi anak-anak anak-anak sekarang ini karena kita ngikuti pola-pola yang dilakukan oleh pengobatan barat bahwa anak tidak boleh di bedong mengambil perkembangan ya tetap perkembangan tenang aja udah tidur kan dibuka satu bergerak normal lagi lari-lari berkelahi itu sepatnya apa kalau kita dengan kelemahan pedang ya yang pakai apa dia pakai apa namanya nah itulah kelemahan-kelemahan kenapa saya banyak nangani anak-anak muda yang mereka berpenyakitan padahal badannya berotot kesalahan dimana mereka fokus kepada tulang samping dan otot-otot samping tidak ada yang fokus kepada tidak kekuatan tulang tengah ular tuh nggak punya otot samping ya dia punya otot inti tapi bisa bergerak cepat ya Nah dalam perkelahian orang-orang tulang belakang yang yang ketulang belakang kokoh dia pukul tuh pukulan kayak apa kayak campuk langsung berat badan bisa dipindahkan ke mana ke tangan ya bisa pindahkan ke tangan jadi bahwa tangan kecil badan terjubung gelo langsung dia bisa pindahkan berat ke tangan karena efek cambuk jadi langsung orang turun pukul truk bisa ada jatuh gitu kan jadi kita bisa pindahkan tangan ke apa nah orang bisa kelempar jauh nanti bisa coba ya sambil latihan kecil untuk anak-anak muda jadi dari tiga olahraga tadi semua olahraga yang simetri semuanya ya jadi berenang itu untuk memperbaiki rangka kanan dan kiri tengah semuanya juga ototnya otot yang kecil otot kekuatan dan otot kelenturan ya kalau orang tadi kalau fitness dia otot besar dan kaku jadi gak bisa gerak ya oke kembali lagi tadi berenang jadi berenang seperti itu ya nah Rasulullah ngajarkan juga me apa memanah memanah kira-kira untuk tulang mana kalau benang untuk semuanya memanah untuk rangka mana rangka rusuk memanah itu untuk rusuk jadi kalau memanah itu bukan satu arah ya memanah kalau kita berkuda dalam perang mana gimana caranya apa kanan seluruh terus enggak kalau ada musuh di sana gimana apakah harus gini kalau sedang naik kuda memanah gimana ya harus gini ke belakang harus ke sini harus kalau ke bawah ke atas nah artinya apa dia akan menggerakkan tulang rusuk semuanya ke semua arah sehingga rongga dada akan besar robi serahli serah diri rongga dada akan lapang lawannya apa sempit dia akan kena asma paham ya jadi asma adalah sempitnya rongga dada ya maka itu caranya begini cara ngembang rongga dada nah lalu setelah itu berkuda 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 itu berbeda kuda besar nih kalau kita naik kuda kan kuda kalau jalan pelan dia akan apa apa yang diperbaiki kalau kuda itu kalau dia kuda pelan dia akan gimana kuda gerakannya gerakan apa pinggul kita kan pinggul kita kan kalau dikira kanan badan akan akan lentur ke kanan kiri terus ya berkuda tapi kalau cepat ya yang gerakan apa terus kan berkuda ini kan terus gerak semuanya sampai pelan ke pelan sampai kaki semuanya berkuda kan tapi kalau sedang larinya zig zag yang ikuti ke semua arah mau kuda belok dia gini kita turun kita ke sini terus naik loncat kita seperti ini jadi tulang belakang apa yang ikuti apa dia seimbang berkuda atau kanan ke depan dicampur dia udah di apakah paling dalam berperang kan udah berperang oh musuh bahaya oh badan tidak hanya ini dia megang apa pedang ali kalau megang pedang sampai lawan tuh bisa sampai kepala sampai tembus belah sampai kekudanya juga kena paham ya kalau di turki kita lihat kita lihat di turki itu pada kursi nggak ya ada kursi kasih contoh untuk kursi saya kasih contoh aja ya nah kalau kita di dimana kalau kalau kita di apa kalau di di turki itu pedang sahabat tuh aduh besar panjang sekali nah itu megangnya gimana kan kalau kita megang pasti apa langsung jatuh gimana bisa berperang dengan pedang berat segitu pedangnya berat-berat gede-gede pedang jafar ya pasti itu besar sekali kalau kita lihat dulu waktu saya megang gimana ini megangnya kan pedang ali kan berat sekali itu gimana megangnya nah setelah kita dalam bila diri olahraga orang-orang yang kalau udah latihan pedang mereka bisa mengatur kekuatan membedakan kuatan contoh misalnya nih sambil kursi nih kursi kalau kita megangnya pakai apa tenaga tangan nggak kuat apa dia megang ini apa langsung nggak kuat karena kuatannya dimana ada tangan tapi kalau berpada pegang megangnya bukan dengan kuatan tangan tapi kuatan apa punggung ya udah santai aja ya jadi dia bisa nah ini kalau dengan punggung dia langsung bisa santai aja kekuatan di sini tapi kau tantangan langsung dia tuh tapi kau kata apa punggung ya udah santai aja bisa sambil bernyanyi napas tetap lega tapi kalau tangan nggak kuat ya itu yang bedakan kekuatan tangan dan kekuatan maka tuh makan untuk menegakkan makan untuk menegakkan kekuatan ya dari hadis itu bisa kita tetap paham bahwa kekuatan awalnya dari mana tulang belakang ya oke nah oke kembali katanya tadi berkuda ya sudah ya berkuda yang paling banyak bergerak apa semuanya pinggulnya bisa gerak semuanya dari dari ini tangan pindah ke perut sampai ke dada dan sehingga berkuda bisa bisa dengan kuda dia bisa mainkan apa pedang bisa tetap ya situ oke itu masalah apa oke tadi jadi